Perasaan pelatih FK Senika campur aduk, usai witan cetak gol perdana buat FK Senika pada laga grup degradasi Super Liga Slovakia. Penyebabnya karena klub yang dipimpinnya dihajar tuan rumah AS Trensin 41 di Stadion Nasi Hoki pada Sabtu 19 Maret malam waktu Indonesia Barat. FK Senika mengawali pertandingan versus AS Trensin dengan mantap. Witan mencatatkan namanya di papan skor saat laga berjalan 7 menit. Witan berlari dari sisi kiri sambil menggiring bola untuk menerobos area penalti AS Trensin. Ia lantas menggocek Lazar dan melepas sepakan yang tak mampu dihalau keeper Michael Tukocca. Bagi Witan, gol tersebut merupakan yang ketiga di cetaknya sejak bergabung dengan FK Senika pada pertengahan musim ini. Sebelumnya, pesepak bola berusia 20 tahun itu menjebol gawang lawan ketika tampil di piala Slovakia. Hasil akhir FK Senika versus AS Trensin tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan. Tetapi saya senang untuk gol pertama saya di Liga Slovakia, tulis Witan dalam akun Instagram miliknya. Telatih FK Senika heran, pemain potensial seperti Witan malah diabaikan oleh klubnya Lechia Gedans. Witan memiliki daya juang tinggi, mampu berlari dan bermain dimana saja dan menjelajah area pertahanan lawan. Jujur saja, memiliki pemain seperti Witan dalam tim adalah sebuah anugerah. Witan ngotot, kecil, lincap, dan bertenaga. Terima kasih sudah meminjamkan talenta hebat kepada kami, tutup Tafel Suster. Nah, bagaimana menurut kalian tentang reaksi telatih FK Senika yang memuji Witan? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.